Halo people with the spirit of learning Jadi sebelumnya kita sudah berhasil Untuk bikin akun baru Disini kita bikin akun baru Ada BWA dan juga ada WD Dan ketika kita pilih Login menggunakan BWA Disini seharusnya Dia akan diarahkan kepada Halaman selanjutnya Untuk mengatur beberapa pekerjaan Yang dimiliki Tapi sebelum kesana Saya ingin membuat sebuah perubahan Jadi Sebelumnya alurnya kan Dari add user kita Ambil value nya lalu kita Handle menggunakan controller Add user js disini Setelah itu value nya akan kita Lempar menggunakan event Listener Dilempar kepada model user Kalau misalnya ada Dia dilempar penggunanya Dilempar kembali sorry kalau misalnya Berhasil tersimpan penggunanya Dilempar kembali Kepada halaman send in Dan ternyata faktanya Sebaiknya kita tidak Melemparkan pengguna tersebut Ke halaman send in Melalui file model Justru kita harus Menggunakan controller disini Jadi model ini hanya perlu Memeriksa data Menyimpan data Dan akan memberikan value Yang bisa dikembalikan Misalnya return nya adalah Sukses ya Misalnya disini Return Seperti ini Lalu kita kasih Sukses sama dengan true Oke Lalu disini kalau kita butuh Data lainnya Yang ingin kita lempar Itu juga bisa Tapi disini kita tidak usah Kita lempar ya Data lainnya Cukup sukses true saja Seperti ini Dan yang ini kita Comment menjadi Seperti ini Oke Jadi di bagian model Kita sudah Mereturn Sebuah property sukses Yaitu true Kalau dia berhasil Baru kita akan Lempar pengguna Kepada halaman sign in Jadi kita akan Coba lempar disini ya Jadi jika Disini Kita bikin dulu aja Cons result Sama dengan User manager Save user Oke User manager Yang bagian sini Lalu save user Kalau return nya adalah Sukses If Result Sukses Baru kita lempar Pengguna Kepada halaman Sign in .xtml Tapi proses Simpan data Itu masih bisa Dilakukan pada Model ya Kita disini Bicara tentang Routing aja User navigation Jadi kita perlu Lakukannya pada Halaman Controller Seperti ini Oke Nah mungkin Kalau misalnya Gagal Disini kita bisa Console log Proses simpan Data gagal Seperti ini Oke Nah sekarang kita coba Lagi Misalnya W Sorry W Nah disini berhasil Dan dia sudah berhasil Dilempar kepada Halaman sign in Jadi itu yang perlu kita Perbaiki Kalau kita punya Intention Kita punya niat Untuk melemparkan Pengguna kepada Halaman lain Itu bisa kita lakukan Pada controller Oke Jadi di model user Ini hanya untuk Mengelola data aja Seperti Menyimpan Menghapus Mengubah Dan juga sebagainya Tapi untuk navigasi Sebaiknya kita handle Pada file controller Disini Baik Untuk selanjutnya Karena kita sudah Berhasil Menyimpan data Sementara pada Local storage Kita akan masuk Kepada fitur Login Ya Jadi di fitur Login ini Logikanya Si Aplikasi yang kita Bangun Akan memeriksa Apakah username Dengan WD ini Tersedia pada Local storage Ya Kalau tersedia Nanti Berhasil dilempar Kepada halaman Lainnya Seperti itu Kalau gak Gak ada Nanti dia Pasti akan Memberikan Sebuah Alert Atau memberikan Sebuah pesan Bahwa Datanya tuh Gak ada Seperti itu Jadi perlu kita Modifikasi pada Halaman User Karena disini Kita sudah memiliki Function Save User Kita akan membuat Function baru Yaitu adalah Sign In Oke Jadi sebenarnya Konsepnya hampir sama Yang satu ini kan Menyimpan data Yang satunya lagi adalah Memeriksa data Jadi disini Sign In User Yang diperiksa Apa Username Oke Seperti ini Nah sama seperti Sebelumnya Kalau misalnya Datanya ada Kita return Sukses Tapi disini Kita perlu Kembalikan lagi Username Mungkin akan Dibutuhkan Seperti itu Nah disini Proses Pengembalian data Ke Sign In Sign In .js Controller Oke Jadi kita perlu Membuat Sebuah File baru Disini sudah ada Sebenarnya ya Tinggal kita Copy aja Oke Kita punya User Form Di bagian Sign In Kita lihat dulu Disini ID nya benar ya User Form Terus juga ID Input type nya Juga Username Sekarang kita Coba tampilkan dulu Apakah Username nya Berhasil Kita terima Atau tidak Oke Nah jadi disini Kita lihat dulu Button nya Udah ada juga ya Sign In Ketika form nya Disubmit Dia akan Membuat Instance baru Dari si Object user Terus kita Perlu mengambil Data ya Jadi disini Kita gak perlu Seperti ini Langsung aja Kita delegasi Seperti ini Misalnya Username ini Didapatkan dari Input Berarti Username By Input Biar gak ketuker ya Seperti ini Lalu Setelah itu Disini perlu kita Ganti dengan Sign In User Nah disini Kita lempar Datanya Username By Input Seperti itu Terima kasih selamat menikmati